Ia shalom kita berjumpa lagi di acara misbah doa malam hari ini saya percaya saudara dalam keadaan baik sehat dan luar biasa dan karena itu biarlah hari-hari ini kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan biarlah ada ucapan syukur selalu dari mulut kita kepada Tuhan ya bahwa apapun yang terjadi kita tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita karena itu saudara mari kita masuk dalam doa kita mau bersyukur terima kasih Bapak untuk segala anugerahmu untuk segala kebaikanmu dalam hidup kami kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan malam hari ini atas segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami semua kebaikan dan kebaikan belaka terima kasih Bapak kami memulai acara misbah doa malam ini kami bawa pujian penyembahan kami biar menjadi dupa yang harum terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa mencap syukur mari naikkan bersama pujian ini saudara terima kasih Tuhan bersyukur selalu bersyukur selalu atas kebaikanmu Tidak ada berubah kasihmu dan anugerahmu melimpah atasku Tidak ada berubah kasihmu dan anugerahmu di hidup kami Tidak ada ala sepertimu Yesus lebih lagi saudara katakan bersyukur bersyukur selalu atas kebaikanmu Tiada berubah, tiada berubah Kasih-Mu dan anugerah-Mu Melimpa atas-Mu Tiada Allah, tiada Allah Seperti-Mu, Yesus Lebih lagi kita belajar pujian ini, saudara katakan bersyukur Bersyukur selalu Atas kebaikan-Mu Tiada berubah, tiada berubah Kasih-Mu dan anugerah-Mu Berlimpa atas-Mu Tiada Allah Seperti-Mu, Yesus Lebih lagi kita katakan Bersyukur selalu Atas kebaikan-Mu Tiada pernah berubah, kasih-Mu Tuhan Yes, amin Amin Tuhan dan anugerah-Mu Melimpa atas hidup kami, Tuhan Terima kasih-Mu Tiada Allah yang kami sembah Selain Engkau, Yesus Lebih lagi saudara Kita mau katakan dihadapan Tuhan Kami mau bersyukur Padamu Bersyukur selalu Atas kebaikan-Mu Atas kebaikan-Mu Tiada berubah, tiada berubah Kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Dan anugerah-Mu Melimpa atas-Mu Tiada Allah Seperti-Mu Yesus Tiada Allah Seperti-Mu Tuhan yang baik Anugerah-Mu besar Anugerah-Mu berlimpa Kami bersyukur Kau Tuhan yang hidup Terima kasih, Yesus Terima kasih Biar kita mau terus berkata pada Tuhan Terima kasih, Yesus Kami bawa ucapan syukur kami Kepada-Mu Tuhan malam ini Bersyukur Bersyukur atas segala kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan Tidak pernah berubah Kasih-Mu Kami tahu Apapun persoalan masalah Anugerah Tuhan selalu ada atas hidup kami Engkau baik Tuhan Yesus Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan saat ini Terima kasih Bersyukur 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 Tidak Bersyukur Bersyukur Tidak Bersyukur 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 Tuhan Bersyukur Hmm Tidak Bersyukur Bersyukur Engkau yang layak Mari katakan dari hatimu Tuhan Engkau yang layak untuk kami andalkan Engkau yang layak kami percaya di dalam hidup kami Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan di dalam hidup ini Engkau yang kami percaya Tuhan Tidak ada yang lain yang sanggup menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan Terima kasih Mari katakan pujian ini saudara Engkau yang ku andalkan Melebihi siapapun di hidup kami Hanya kau yang kami percaya Tuhan Amin Tidak ada yang lain Tuhan Tidak ada yang lain Tuhan Tidak ada yang lain Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Tidak ada yang mampu Tidak ada yang mampu Terima kasih Tuhan Kami yakin dan percaya Tidak ada yang lain Tuhan Hanya engkau yang sanggup Tuhan Kau sanggup mengubah, malah menjadi siang, ku yakin dan percaya, kau sanggup mengubah, amin Tuhan, beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya, kau yang sanggup mengubah, malah menjadi siang, ku yakin dan percaya, amin Tuhan, kau sanggup mengubah, beban menjadi berkat. Lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu pada Tuhan, katakan kami yakin Tuhan, ku yakin dan percaya, kau sanggup mengubah, malah menjadi siang, ku yakin dan percaya, kau yang sanggup mengubah, beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara percaya dengan iman, bahwa hanya Tuhan lah yang sanggup mengubah setiap persoalan di hidup kita, ku yakin dan percaya, kau yang sanggup mengubah, malah menjadi siang, ku yakin dan percaya, kau yang sanggup mengubah, amin Tuhan, ku yakin dan percaya, kau yang sanggup mengubah, tuhan, ku sanggup mengubah, Kau yang sanggup Kau yang sanggup mengubah Mari percaya dia Tuhan yang sanggup mengubah Bahkan kutub dirubah menjadi berkat Hari-hari ini hanya iman percaya Yang sanggup membuat Tuhan turut bekerja Dalam hidup kita mengubah masalah menjadi berkat Karena itu saudara hari ini tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan Tetapkan hatimu untuk berkata ya kami percaya Kami yakin dan percaya Engkau yang sanggup mengubah Tuhan Malam menjadi siang karena itu engkau juga sanggup mengubah Beban menjadi berkat Lebih lagi katakan dengan iman penuh keyakinan dihadapan Tuhan saudara Aku yakin dan percaya Kau yang sanggup Kau sanggup mengubah Amin Malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Beban menjadi berkat dalam hidup kami Lebih lagi katakan dengan iman Kau yakin percaya Kau yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan Amin Apapun masalah kami Tuhan yang sanggup mengubah Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup mengubah Beban menjadi berkat dalam hidup kami Sekali lagi dengan penuh harapan Dengan penuh iman percaya Kita mau katakan dihadapan Tuhan Kami yakin Tuhan Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup Kau sanggup mengubah Malam menjadi siang Yes Engkau juga yang sanggup Tuhan Yes Amin Kau yang sanggup Kau sanggup mengubah Beban menjadi berkat Kami percaya Kami percaya Kau yang sanggup Kami percaya Engkau sanggup Tuhan Turut bekerja Mengubah setiap berkat Dilatangkan dalam hidup kami Setiap untuk dirubah Menjadi kemuliaan Di dalam hidup kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Biar hari ini Kami semakin teguh Di dalam iman kami Sehingga dengan yakin Kami mau berkata Di hadapan Tuhan Hati kami percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Hatiku percaya Tuhan Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Amin Tuhan Selalu ku percaya Hati kami berlebih lagi dengan iman katakan Hati ku percaya Hati kami percaya kepada Tuhan Amin Hati kami percaya kepada Yesus Amin Hati ku percaya Selalu ku percaya Saudara yang mulai ragu hari-hari ini katakan dengan iman Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Amin, Yes Lord, ya Tuhan, selalu ku percaya, bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan, selanjutnya Tuhan lah yang akan bekerja di dalam hidup kami. Tuhan tuntun kami hari-hari ini untuk terus masuk dalam perkenanan dan rencana mu Bapak, agar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikanmu, kalau malam ini kami akan mendengarkan firmanmu, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara, sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus, kami sambut berkatmu, haleluya, amin, amin, amin. Ya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu ya. Iya, satu kesaksian yang sudah masuk, ya Shalom Ibu Debi, selamat malam. Saya Yvonne Dabu dari Little Rock, Arkansas, USA ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan ya dalam hidup saya. Saya disembuhkan Tuhan dari COVID-19 dan puji Tuhan Bu, Tuhan izinkan saya hanya mengalami gejala ringan dengan batuk pilek saja. Saya dinyatakan positif tanggal 12 November dan saya harus isoman di kamar 10 hari. Saya tinggal dengan anak saya yang laki-laki. Setiap hari dia harus kerja dan saya harus urus diri saya sendiri. Puji Tuhan, teman-teman dari gereja setiap hari bergiliran mengirimi saya makanan, puji Tuhan ya. Sejak Oktober tahun 2020, saya selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan tidak terlewati semua kotba-kotba ibu, amin. Saya mengikuti ajaran Bu Debi untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya dan darahnya yang kudus bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Yesus berkuasa atas hidup saya, itu yang saya perkatakan tiap hari. Puji Tuhan, setiap hari saya merasa semakin kuat dan semakin sehat. Sampai akhirnya saya dinyatakan sembuh. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan Yesus ya, yang sudah menyembuhkan saya. Ya, dan terima kasih juga untuk Ibu Debi yang dengan setia selalu mengajarkan kami-kami. Dengan firman Tuhan, saya setiap hari berdoa untuk kesehatan ibu dan juga keluarga. Tuhan memberkati ibu, lebih heran lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati ibu dan shalom. Amin sodara, kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dasyat. Karena itu sodara jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dalam segala keadaan. Seperti Ibu ini katakan, tiap hari memperkatakan firman. Tiap hari memperkatakan firman. Pokoknya terus berkatakan firman ya, karena dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang sanggup, bahkan dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ibu, saya adalah pasien COVID dengan saturasi oksigen yang hanya tinggal 70 dan HB saya 55. Sebelumnya saya tidak tahu kalau saya terpapar COVID. Saya cuma, yang saya tahu saya cuma batuk dan saya pingsan dua kali. Sampai semakin hari, semakin lama, saya semakin parah. Suatu malam saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan, saya ini sakit. Tuhan mengingatkan saya untuk melakukan perjamuan dan juga pembasuhan kaki. Saya langsung bilang kepada suami, ya kita buat perjamuan dan pembasuhan kaki, besok saya pasti sembuh. Dan malam harinya, gembala dan jemaat datang berdoa kepada saya. Mereka khawatir karena saya sudah biru. Saya sudah tidak kuat sama sekali. Setelah mereka pulang, saya langsung minta suami yang juga hamba Tuhan untuk perjamuan. Kami sekeluarga melakukan perjamuan dan pembasuhan kaki. Dan terjadilah pemulihan anak-anak. Ya, anak-anak saya sadar dan bertobat saat itu. Oh, haleluya, puji Tuhan ya. Dua jam kemudian saya minta dibawa ke rumah sakit. Karena sudah tidak kuat, saya langsung mendapat pertolongan dikasih oksigen. Dan dalam waktu beberapa jam, saturasi saya mulai naik sembilan satu. Itulah saya bilang, bu, ya saya pasti hidup. Dan Tuhan memang memberikan saya kehidupan. Dua hari saya di IGD dan empat hari di ruang tunggu. Ruang sebelum masuk ke isolasi, ruang boarding. Karena ruang isolasi semua penuh. Kami ditampung di ruang boarding saat saya sudah menghabiskan 13 tabung oksigen saat itu. Akhirnya saya masuk ke ruang isolasi. Baru masuk ke ruang isolasi, sudah ada dua orang yang meninggal. Besoknya ada lagi, lusannya ada lagi, terus ada yang mati setiap hari. Belum lagi di ruang merah di ICU. Selama saya di ruang isolasi, puji Tuhan saya tekun mengikuti mesbah doa Ibu Debbie. Saya sudah lama mengikuti mesbah doa dan kotba-kotba Ibu. Bahkan sebelumnya jaringan di rumah sakit kurang baik, bu. Jadi saya tidak bisa online. Hanya mengikuti yang ulangannya. Tapi akhirnya puji Tuhan jaringan membaik. Jadi saya bisa ikut mesbah doa langsung live streaming. Mulai dari saat itu pembahasan Sadrak, Mesak, Abednego dan Kitab Daniel. Saya ikuti terus, bu. Dan ternyata di dalam ICU juga, ya, ada dua pasien sekamar dengan saya di ruang isolasi itu yang juga mereka setiap hari rajin mendengar kotba-kotba Ibu Debbie. Bahkan Ibu yang satunya lagi menelpon ke anak-anak di rumahnya untuk ikut mesbah doa Ibu Debbie. Luar biasa Ibu Debbie kami dikuatkan. Ibu Debbie pernah bilang, jangan terlalu berharap, ya, kepada obat. Tapi berharaplah pada Tuhan Yesus. Dan saya menjadi kuat, bu. Sekarang, ya, bulan Agustus saya sudah diizinkan keluar rumah sakit dan saya dinyatakan sembuh. Terima kasih Ibu Debbie, kotba-kotba Ibu, memberi kekuatan kepada kami. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu di dalam dapur api. Tapi mereka tidak mati. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan buat kami. Haleluya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai Ibu. Amin, amin, amin. Haleluya, Saudara, ya. Kesaksian yang luar biasa. Ya, Ibu akhirnya masuk ke ruang isolasi. Ya, sudah membiru bahkan pada waktu itu. Ya, dan puji Tuhan di ruang isolasi ternyata juga ada dua orang lain yang juga setia mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan kalau mesbah doa bisa menjadi berkat dan menguatkan setiap mereka yang sedang ada di rumah sakit. Jadi, jangan pernah menyerah, Saudara, kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Mika pasal yang kedua. Ya, ayat yang pertama kemarin Tuhan berkata, Celakalah orang yang merancang kedurjanaan. Yang merancanakan kejahatan di tempat tidur. Jadi ingat kalau kita mau tidur, ingat apa yang kita rancangkan. Biarlah kita mau tidur, Tuhan. Aku ingin besok hidupku semakin berkenan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan, Tuhan taruh dalam hatiku. Itu yang Tuhan mau, Saudara, ya. Dan kita kemarin sudah sampai pada ayat yang keempat. Tuhan bilang orang-orang ini sedangkan di tempat tidur saja mereka merancangkan kejahatan, ya. Ayat yang kelima sekarang kita akan lanjutkan, Saudara. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan, ya. Orang-orang yang telah menindas orang lain akan menerima pembalasannya. Mereka akhirnya tidak dapat bagian dalam keputusan untuk membagi negeri itu. Karena mereka tidak mempunyai satu kerabat pun yang masih bertahan hidup. Jadi Tuhan berkata, ayat lima, sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Jadi istilahnya mereka tidak mendapat bagian warisan tanah karena semua sudah dilenyapkan Tuhan. Ya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Ya bahkan ketika ya Mika bernubuat, Saudara. Mereka melarangnya. Tidak usah bernubuat. Tidak ada nubuatan kayak begitu. Masa ada nubuatan soal penghukuman, soal noda, soal sesuatu yang tidak enak. Ya nubuatan itu yang enak-enak. Nah ini yang mereka sampaikan kepada Mika. Tidak usah bernubuat yang tidak enak. Tidak ada nubuatan seperti itu. Saudara jika pesan ini tampak keras ya. Ingatlah bahwa Allah tidak bermaksud membalas dendam kepada orang Israel, kepada mereka. Tapi dia ingin agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi bangsa ini memang kebangetan. Nah banyak orang Kristen juga sekarang yang berpikiran begitu. Tuhan itu tidak menghukumlah. Jadi hidupnya sembarangan terus di dalam dosa. Jatuh bangun melakukan dosa. Kepahitan hidup tipu orang sana sini. Kenapa? Karena mereka merasa Tuhan itu tidak menghukum. Ya akhirnya terjadi saudara. Di sini mereka bilang tidak usah bernubuat ya. Nubuatan apa seperti itu? Nubuatan itu yang enak-enak. Ya percayalah bahwa noda tidak akan menimpa kita kata mereka. Orang-orang yang sombong terus hidup di dalam dosa. Ya dan mereka menikmati hasil dari dosa itu. Hati-hati saudara. Tuhan itu tidak buta. Ya ayo kita bertobat. Jangan nikmati dosa kecemaran, kenajisan, percabulan. Dan engkau bersuka cita menikmati semuanya itu bertobat. Bertobat saudara ya. Dikatakan di sana mereka bahkan melarang ya. Mika untuk bernubuat ayat 7. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yaakub? Ya apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik ya terhadap orang yang benar kelakuannya? Ya ayat 8. Firman Tuhan di sana berkata. Tetapi kamu lah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai. Dan orang-orang yang berjalan lewat dengan tentera. Yang tidak cenderung kepada perang. Ya saudara cuma satu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan itu menyatakan ya nubuatan yang keras. Peringatan kepada nabi-nabi untuk mereka. Supaya mereka ini bertobat. Bangsa itu telah menolak apa yang benar. Dan memang benar ya mereka memerlukan hajaran yang keras. Anak-anak mungkin ya menganggap hajaran keras. Tetapi itu menolong mereka tetap berjalan pada arah yang benar. Ya kalau kita hanya menginginkan pesan-pesan yang menyenangkan dari Allah. Maka kita bisa kehilangan apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Dengarkanlah saudara. Kapan aja Tuhan berbicara walaupun itu sulit untuk diterima. Sekeras apapun firman itu. Ya terimalah saudara. Ya percaya lah bahwa Tuhan mau kita ini bertobat. Kita berbalik dan kembali kepada jalan-jalannya. Jangan keraskan hatimu. Jangan ngeyel dengan Tuhan. Ayo berbalik kata Tuhan ya. Di sana dikatakan Tuhan bilang kamu loh. Ya Tuhan bilang ya. Kamu berkata bahwa ya aku itu tidak akan menimpa ya. Seperti inikah tindakannya mereka ini. Berkata kepada Tuhan ya. Apakah Tuhan itu kurang sabar. Seperti inikah tindakannya Tuhan. Ya bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya. Ya Tuhan berkata berkat itu bagi orang yang benar kelakuannya. Kalau kelakuanmu tidak benar. Ya jangan harapkan yang baik. Ya itu yang saya sampaikan. Tuhan tidak bisa berdosa. Dia tidak bisa membohongi firmannya. Ayat yang ke sembilan. Para istri di antara umatku. Kamu halau. Dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya. Kamu mengambil untuk selama-lamanya. Semarak yang telah kuberikan kepada mereka saudara ya. Jadi Tuhan berkata bangsa ini memang bahkan anak-anak mereka persembahkan untuk korban. Ayat 10. Bangkitlah dan pergilah sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan. Dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Kenajisan itu sesuatu hal dosa yang sangat ya sangat di mata Tuhan. Kenajisan di sini ya bisa jadi ya dosa kenajisan saudara. Hal-hal yang dilakukan secara najis ya. Berselingkuh, homoseksual, lesbian. Bahkan dosa-dosa ya banyak dosa lainnya yang dilakukan oleh bangsa ini. Bahkan penyembahan berhala mereka kepada yang lain itu dianggap sebagai sebuah kenajisan di mata Tuhan. Dan akan dihancurkan Tuhan dikatakan tanpa bisa terpulihkan. Ayat yang kesebelah. Seandainya seorang datang. Mereka-reka yang hampa dan dusta. Aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak. Maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Saudara bangsa itu menyukai nabi-nabi palsu. Yang memberi tahu mereka hal-hal yang mereka ingin dengar. Mika mengecam para nabi yang mendorong bangsa itu untuk merasa nyaman dengan dosa-dosa mereka. Para pengkotbah yang mau menjadi terkenal dan disukai apabila mereka tidak menuntut terlalu banyak dari umat. Apabila mereka memberi tahu kita bahwa keserakahan, nafsu, kenajisan itu bahkan berguna bagi kita. Tetapi seorang pengajar sejati dari Allah menyampaikan kebenaran. Tidak peduli apapun yang ingin didengar oleh para pendengar. Saya berdoa saudara supaya kita ini mendengar apa yang benar bukan apa yang kita ingin dengar. Karena firman Tuhan berkata di akhir jaman. Orang akan menutup telinga untuk pengajaran yang keras dan akan membuka telinga untuk dongeng-dongeng. Hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba cuma kejar mujizat. Pokoknya dia ada kesembuhan di sana, dia datang di sana cari kesembuhan. Maaf saudara, saya selalu berkata mujizat terbesar itu apa? Perubahan hidupmu. Ya, engkau diselamatkan dan hidupmu berubah. Engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Itulah mujizat terbesar. Bukan kesembuhan. Jangan cari yang enak-enak saja sekarang. Jangan dengar kotba-kotba yang hanya enak-enak. Berkat, 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 dan berkat. Tapi mari kita dituntut untuk berubah. Semakin hari kita mau jadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang senantiasa akan menyertai kita. Bahkan Dia Tuhan yang melihat hidup kita. Ya, dan biarlah saudara, kita mau berkata kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar sekalipun itu keras. Tapi kalau itu firmanmu, itu kebenaranmu. Kami tahu dan percaya itulah yang akan menyelamatkan hidup kami. Karena itu saudara, biar hari-hari ini kita mau semakin meneguhkan hati dan iman kita di dalam Tuhan. Kita mau semakin terus berkata, kami percaya Tuhan. Ya, ketika kami hidup dalam kebenaran, Engkau yang sanggup, Bahkan Engkau yang akan melakukan segala perkara itu dalam hidup kami. Mari saudara, kita melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan kami mau. Untuk senantiasa menaruhi iman, harap kami hanya kepadamu. Biarlah kami juga terus senantiasa Tuhan hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau lah Tuhan yang layak untuk kami puji, kami tinggikan. Terima kasih buat anugerah Tuhan tersehidup kami. Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur yang kami bawa kepada Tuhan hari ini. Ini hidup kami Tuhan, ubahkan setiap kami Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus hanya kau yang kuandalkan, Melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang kupercaya. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan, Selain kau, Yesus. Terima kasih Bapak kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan hari ini. Bawa kami hidup dalam kebenaran, dalam pertobatan, di dalam anugerahmu. Berkati setiap keluarga, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semua hidup takut akan Tuhan. Kami semakin menghormati Tuhan di hari-hari terakhir. Membuang segala dosa halal yang tidak berkenan. Sehingga Tuhan berkatmu tercura atas rumah tangga kami. Anak-anak kami masa depan jodoh semua Tuhan yang pegang kendali. Bahkan hari ini kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mungkin itu keluarga kami, orang tua, kakek, nenek, siapapun yang sedang terbaring sakit hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Anugerahmu tercurah Bapak. Sembukan jamaah Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Biar kesembuhan Tuhan sungguh-sungguh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak untuk setiap mereka hari-hari ini. Yang juga punya pergumulan yang berat. Tekanan-tekanan hidup. Masalah hutang-piutang yang terikat dengan narkoba, wabat-wabat tanda larang. Obat tidur, rokok, minuman keras, narkoba. Semua yang dilakukan Tuhan. Yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan. Kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam. Kekuatiran, sakit hati Tuhan. Bahkan ketakutan dilepaskan dalam nama Yesus. Engkau terus juga memberkati siap mereka yang berkekurangan. Tuhan engkau mencukupi. Yang membutuhkan anak. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Lawat bangsa kami. Tutup bungkusan kuat-kuat sadaramu Bapak. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya. Dan seluruh jajaran kabinet yang ada TNI Polri. Tuhan pegang kendali buat bangsa kami. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa ampuni bangsa kami atas tiap dosa dan kesalahannya Bapak. Turunkanlah kiranya berkat rahmat anugerahmu atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan juga terus memberkati bangsa-bangsa setiap mereka yang setia berdoa. Di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jama dan lawat terjadi kesembuhan di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk gelombang-gelombang baru dari virus corona. Kami tolak patahkan hancurkan kematian masal. Yang ada pertobatan masal karena orang semakin mencari Tuhan. Terima kasih Bapak kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya. Berkat dari Allah Bapak, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Ruhul Kudus menyatai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amen, amen. Mentor Yesus memberkati, shalom dan imanuel. Terima kasih. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara mengujimu Ku angkat tangan menyembahmu